Ya, mirsa seluruh warga desa Wadas yang ditangkap aparat kepolisian telah dibebaskan. Gubernur Jawa Tengah terus melakukan pendekatan terhadap warga yang bentrok menentang pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit yang akan menjadi modal pembangunan bendungan Bener. Polisi telah memulangkan sejumlah warga yang ditangkap terkait proses pengukuran bakal lokasi proyek Waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sehingga sudah tidak ada lagi warga yang dilakukan penahanan. Sementara Gubernur Jawa Tengah terus melakukan pendekatan terhadap warga yang bentrok menentang pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit batu yang bakal menjadi pembangunan bendungan Bener. Meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa warga pemerintah tetap terus melanjutkan proses kuari di Desa Wadas. Ya, sebenarnya kita masih melakukan pendekatan terus-menerus karena ada dua kelompok satu setuju untuk diukur, yang satu belum setuju. Ada juga sih sebenarnya sebagian yang masih ragu-ragu maka kita melakukan sosialisasi terus-menerus melalui pendekatan dan kita mencoba untuk melakukan dialog lah agar bisa diketahui oleh publik gitu. Artinya sejauh ini rencana pertambangan masih akan dilanjutkan Pak Ganjar? Masih karena sampai dengan tadi siang ya masyarakat malah meminta Pak. Jadi sebenarnya kejadian hari ini adalah respon kami setelah masyarakat meminta bahwa lahannya siap untuk diukur. Maka kemudian kita datangkan dan kami kerjasama dengan kepolisian, dengan kodam dan kemudian kita melakukan pekerjaan ini bersama BPN gitu. LBH Pradi Watas mengatakan bahwa dari 67 orang yang ditangkap terdapat anak-anak di bawah umur yang ikut ditangkap. Terkait dengan anak-anak tadi saya dari semalam itu di Pores Purworejo itu ada anak tujuh di bawah umur yang ikut diamankan. Dan yang lainnya dewasa 90% itu adalah warga-warga. Yang pada intinya yang diamankan dari kemarin ya, dari kemarin sampai siang tadi baru dipulangkan. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakinkan bahwa informasi ini hoaks. Tim Liputan Ainews melaporkan.